dinamikanya mulai menghangat nih di PNDKI. Nah, bagaimana melihat saling ketertarikan ini, Bang Lidhi? Terutama apakah emisinya kuat atau mungkin hanya PS2 kan, Bang Lidhi? Ya, situasi sekarang saya kira cukup menarik ya. Yang pertama dari sisi wacana misalnya, kalau betul PDI Perjuangan memiliki ketertarikan mengusung Anies Baswedan, saya kira ada dua hal. Yang pertama PDI Perjuangan saya kira masih memiliki orientasi untuk menghentikan laju kekuasaan Joko Widodo yang pada puncaknya di Pilpres 2024 kemarin itu berhasil memasuk Kusen Bungingaka. Dan wacana di DKI Jakarta mengusung Anies Baswedan karena faktor Anies Baswedan adalah tokoh yang paling populer sekaligus dengan kapasitas dan juga elektabilitas yang tertinggi di Jakarta sampai sekarang. Meskipun sebenarnya PDI Perjuangan bukan tidak mungkin memiliki tokoh-tokoh yang sebetulnya mumpuni dan dari kapasitas partai politik memang PDI Perjuangan rasa-rasanya bisa saja mendukung Anies Baswedan kalau kemudian Anies Baswedan didukung PKS, lalu kemudian PDI Perjuangan mengajukan wakilnya, itu saya kira akan sangat luar biasa utamanya kalau itu diagendakan untuk menghentikan laju kekuasaan Joko Widodo di Jakarta. Tokoh-tokoh yang bisa muncul misalnya dari kubu PDI Perjuangan sekarang itu cukup banyak dan mereka memiliki reputasi yang bagus. Contohnya misalnya adalah Trirismahar ini yang paling populer dan juga paling awal muncul di kancah Ibu Kota begitu ya. Lalu ada Azwar Anas, termasuk juga Hinderar Prihadi, mantan wali kota Semarang, yang sekarang juga sudah punya kiprah di tingkat nasional. Kalau di antara tiga tokoh ini saja misalnya digabungkan dengan koalisi Anies Baswedan ini saya kira akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dan punya potensi untuk menang mudah dibandingkan dengan koalisi penantang misalnya nanti muncul Gerindra dengan Golkar atau bahkan mungkin dengan koalisi yang lain. begitu. terima kasih telah menonton!